bunga jangka panjang dikurangi jangka pendek dibagi jangka pendek dikurangi penyimpanan di bank sehingga waktu kritisnya adalah 2,86 triwulan satuannya dalam triwulan maka disini ada tabel perhitungan jenis modal yang diperlukan ini untuk menentukan jenis pinjaman atau utang yang diperlukan apakah utang jangka pendek atau jangka panjang maka dilakukan perhitungan ini di tabel 512 golongan modal 1 atau triwulan 1 adalah 1.076 diperlukan selama triwulan golongan 2 golongan modal 2 8,4,1 diperlukan selama 1 triwulan berjumlah 1,9 karena golongan modal 1 dan 2 jangka waktunya pendek daripada jangka waktu kritis yaitu 2,86 maka golongan 1 dan 2 sebaiknya dibelanjai dengan kredit jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 2 triwulan jadi ini untuk menentukan berapa lama atau jenis utang apa yang bisa kita bisa kita pilih misalnya karena disini utang golongan 1 dan golongan 2 bisa terpenuhi di triwulan yang di triwulan 2 maka it's ok kita ambil jangka pendek kredit jangka pendeknya saja yang kurang dari 2 bulan kurang maaf kurang dari waktu kritisnya waktu kritisnya berapa 2,86 gitu misalnya nanti ada golongan satunya sampai triwulan 3 maka ini tidak bisa diambil seperti itu karena sudah melebihi waktu kritis tidak bisa bayar utang nanti jadinya oke nah sepertinya ini teman-teman harus baca-baca ulang lagi karena lumayan banyak angkanya yang perlu teman-teman telusuri ini dari mana ini dari mana jadi nanti teman-teman silakan dibaca lagi oke sekarang kita masuk di penyusunan anggaran piutang tadi kan kas sekarang piutang piutang adalah hak menagi sejumlah harta dari kreditor kepada debitor macam piutang ada piutang usaha piutang surat berharga piutang wesel dan seterusnya anggaran piutang adalah anggaran piutang usaha kita akan melakukan penganggaran dari piutang usaha untuk memperkecil resiko keridian piutang perlu dilakukan 5C dan 3S pada pelanggan yaitu menelusuri karakter capacity capital condition and collateral dari pelanggan serta soliditas komersial finansial dan moral jadi kalau kita piutang kan berarti menjual secara kredit nah kalau sebelum kita menjual secara kredit kita harus tahu siapa pelanggan kita kita kasih kredit banyak kita menjual secara kredit secara banyak ternyata pelanggan kita ini secara finansial memang gak bisa bayar kita kan rugi oleh karena itu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dari pelanggan agar tidak tertipu semacam itu oke terus kegunaan anggaran piutang adalah untuk memperbesar omset terus agar mampu bersaing terus memperluas pelanggan dan meningkatkan kemampulabaan atau profitabilitas dari perusahaan begitu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang yaitu volume barang yang dijual ada standar kredit kalau volume barang yang dijual semakin besar penjualan kredit semakin besar anggaran piutang semakin besar piutang usaha maka semakin besar resiko piutang kalau piutangnya juga semakin banyak tidak tertagihnya kalau standar kredit semakin longgar standar yang diberikan maka semakin besar piutangnya maka semakin besar juga resiko piutang maksudnya apa semakin longgar misalnya misalnya menjual kepada pelanggan secara kredit syaratnya ya sudah terserah mau kembalikan kapan nah ini kan longgar standarnya mungkin juga malah tidak ada standarnya orang-orang para pelanggan ini semakin banyak yang mau ngutang semakin banyak yang mau beli secara kredit nah ini kan berarti piutangnya semakin besar oleh karena itu resiko piutangnya juga semakin besar disini juga sudah dijelaskan bahwa longgar itu tidak perlu jaminan atau tidak menyaring pelanggan ini maksudnya longgar sekarang ini jangka waktu kredit semakin panjang waktu kredit semakin besar piutangnya penjualan kreditnya juga akan semakin meningkat misalnya jual hp terus bayarnya bisa dicicil sampai 10 tahun nah ini kan berarti cicilannya ini misalnya perbulannya kan sangat kecil dibandingkan kalau jual hp secara kredit bisa diangsur atau bisa dibayar selama 2 tahun nah gitu kan berarti akan berbeda bagi pelanggan bayarnya besar-besar yang dikeluarkan setiap saatnya itu contohnya ada di halaman 5.49 disini ada barang yang dijual kredit sebesar 100.000 syarat pembayarannya 10% diangsur sebulan 20% 2 bulan 20% 3 bulan 20% 4 bulan 15% 5 bulan 15% 6 bulan gitu terus disitu kan berarti piutang ada di tabel 5.13 oh disini untuk kalau cara perhitungannya ada di halaman 5.49 disitu piutang barang barang yang dijual 100.000 terus di bulan pertama kan dibayar 10% berarti sisanya adalah 90% 90% dari 100.000 adalah 90.000 bulan pertama piutang bulan pertama berarti yang belum tertagi bulan pertama yang belum tertagi bulan kedua adalah 70% kali 100.000 dari mana dari 100% dikurangi 10% di bulan pertama dikurangi 20% di bulan kedua bisa dipahami sehingga piutang pada bulan kedua sisanya adalah 70.000 dan seterusnya sampai bulan ke-6 perlunasan seperti itu oke nah kalau di tabel ini lebih jelas lagi misalnya jualnya serabat seribu secara tunai maka labahnya 15% dari penjualan 150 kas yang diperoleh adalah 110 piutangnya sama dengan 0 karena dia dibayar tunai terus sediaannya 200 harga tetap bersihnya 500 ini sama semua maka labah investasinya adalah 29,41% kalau kredit 3 bulan diperoleh diperoleh